Halo guys, kembali lagi di channel Toyskarta yaitu tempat dimana untuk kalian pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure yang ada di Indonesia baik lagi nih sama Kemal jadi kali ini apa, kalian ngeliat kesini nih apa ini Spiderman? iya ini Spiderman, ini SAF Spiderman Anti-Oxid ya tapi bukan ini yang mau kita review gitu, ini ini tuh barang yang wajib ada di review ini, tapi ini bukan yang mau kita review yang mau kita review tuh ini apaan? gak tau ya ini apaan jadi ini sebetulnya adalah add-on terparti bikinan takara Tony yang akan dipasang di figure ini jadi perhatiannya kalian harus punya figure ini sebelum beli ini mau liat dalamnya kayak apa nih tentakalnya oke sekarang kita liat aja unboxing dan reviewnya let's go oke guys ini dia boxnya ya box add-onnya dari takara Tony untuk SAF Spiderman Anti-Oxid jadi jangan salah nih boxnya yang ini bukan yang kanan ya jadi yang kanan ini adalah syarat pertama kalau kalian mau beli box mau beli aksesoris ini kenapa? ya kalau gak ada SAF-nya kan gak guna ya jadi kalian harus punya dulu nih si SAF-nya tapi kita gak akan fokus untuk review anti-Ox-nya tapi kita akan review aksesoris-nya jadi sebetulnya kotaknya gini aja ini item polos gak ada branding apapun karena kan yang memang unlicense ya terus ya ini sticker dari seller sini sih yang jual jadi sebetulnya bener-bener hitam aja boxnya sekarang kita buka aja nah di dalamnya gak ada blister atau apapun ya yang nyegel secara permanen jadi kalian cuma dapet nih kayak gini-gini di plastikin aja di wrap plastik terus pertama ada plastik ada plastik kecil yang isinya ini tuh untuk penopang si tentak kalian nanti nih disini dia ada 5 kelihatan ya ada 5 tiang dan ada join artikulasinya terus dalamnya ini ada tentaklenya yang kelipat dia juga di plastik lebih gede dan kalian disini dapet 4 yang mana sama semua semuanya di plastik ya terus di dalamnya lagi ada stiker stikernya ini warnanya kayak ngikutin ini ya anti oaknya warna hitam dan kuning lumayan buat nempel-nempel nih bisa kalian langsung copot nih ada potongannya dan yang terakhir nih kalian dapet kartu kartunya dove nih jadi di belakangnya ada logo spiderman kuning-kuning hitam di depannya nih ada kelihatan ada 1 banding 12 scale add-on for sif dan ada fotonya sih anti oaknya ini pakai si tentaklenya dan disini ya kelihatannya ini ada fotonya nih by isaq wong jadi si takar toni ini kerjasama sama isaq wong kalian harusnya sih tau ya isaq wong yang biasa nge-review-review figur baru tapi by foto kan ya dia bikin collectible cardnya ya mungkin aja takar toni akan bikin aksesoris-aksesoris spiderman lainnya kan ke depan kita juga gak tau tapi ini bagus dove dan abis gak ada lagi jadi kita gak dapet manual sama sekali nih untuk masangnya tapi artinya sih gampang masangnya ya oke sekarang kita coba aja nih tentaklenya di review ini dia ketika si tentaklenya udah dibuka ya bisa kita lihat tadi kan udah saya tunjukin kan dapet 4 tentaklenya terus dapet si tiangnya nih untuk backpacknya nih 1 jadi sekarang kita gak gak cek artikulasinya spidermannya ya kita cek artikulasi sih tentaklenya aja ini begini ada 1, 2, 3 3 poin untuk bergerak ya 3 poin untuk dibengkok-bengkok kan gini keliatan kan 1 ini di bawah 2 3 dan di ujungnya kalian bisa narik ke bawah gini ada mulutnya kimiknya kayak gitu gak bisa muter sih ya jadi kalau muter ya harus kita pasang di tiangnya nah di tiangnya ini ada 5 ya ada 5 lubang dan ada 5 pack artikulasi nih keliatan kan 1, 2, 3, 4, 5 dan di tiap packnya ini bisa kita copot ya nah itu bisa kita copot bahannya cukup bagus sih nih plastiknya kita karatoni dan sebetulnya kan si tentaklenya ini nih gak dipakai sama si anti-oxid di game jadi sebetulnya ini hanya variasi yang mana kan dia lawannya dog-ox kan jadi mungkin akan lebih keren kalau variasinya dia juga pakai tentakel untuk lawan dog-ox yang pakai tentakel gitu kan dan karena referensinya mirip iron spider nah dari dari kelima si pack ini kalian bisa milih nih kalau kalian mau jadiin kayak modelnya tentakelnya 3 kalian bisa pakai yang 2 di atas sama tengah dan bagian bawahnya nih dua-duanya dicopot lepas aja gitu kan disimpan di box tapi kalau kalian mau pakai 4 4-4 nya yaudah 4-4 nya kalian pakai dan tengahnya kita copot aja gitu jadi ini cukup fleksibel kalian bisa jadiin 2 modelnya tentakelnya nah sekarang kita coba yuk si spider-man ini kalau dipasangin sama tentakelnya sekarang kita coba pasangin nih ya tentakelnya anti-ox nih ke badannya jadi caranya gini kan kalau kalian beli figurnya nih si anti-oxnya sebetulnya di bagian belakang ini dia ada kayak kecil nih ya ada lubang kecil yang ditutup dan kalian dapet alat untuk membukanya ini kayak gini ini kalian bisa buka ya dicongkel aja pelan nah terus keliatan kan disini ada lubang jadi sebetulnya lubang disini nih bukan untuk kaksesoris ya kalau yang dari SIF nya jadi dapet tambahan kayak tiang kecil di box nya untuk dipasang di stand jadi kayak model figma gitu di bagian punggungnya bisa kita pasangin stand jadi kita gak harus jepit si spider-man di badan kan tapi menariknya si takaraton ini gunain si lubang ini bukan untuk stage egg ya bukan untuk stand nya tapi ya untuk bikin tentakel nya maksudnya gampang karena memang gak ada manualnya ya jadi ini kan sebetulnya di belakangnya beda nih atas bawahnya jadi sebetulnya kalian bisa masang dimana aja sih mau begini boleh mau begini boleh caranya gampang cuma tinggal di gini aja nih pelan-pelan oke sampai masuk keliatan nah udah nih kayak gini nih tuh keliatan ya tiangnya udah masuk dan sekarang kita akan coba pasang tentakel nya pertama kita coba pasang 4 tentakel dulu ya jadi si tengahnya kita copot supaya rapi kita copot dulu pack nya kita pasang ya sebetulnya kalau mau lebih enak sih ininya di copot dulu kali ya si belakangnya nih backpack nya biar gak terlalu sulit masang si tentakel nya gini jadi nih keliatan nih bahwa tentakel nya nih ada kayak lubang bulat karena si pack nya ball join model nya masukin aja pelan oke dia udah masuk nih terus di tentakel keduanya sama caranya sama semua gak ada bedanya oke tentakel ketiganya ups oke takal keempat nya caranya gampang kan ya cuma masang gitu doang tuh ini akan jadi kayak model laba laba besar terus kita lipat dulu nih supaya masangnya gampang kita lipat ke belakang kita lipat dulu nah setelah gini caranya sama kayak yang tadi si spiderman anti oak nya kita pasangin langsung di belakang setelah itu ya si tentakel nya kita tarik aja mantep kan ya kalau gini tapi ternyata si tentakel nya nih saya rasa cukup agak berat ya maksudnya bukan bukan kerasa berat tapi si join nya gak terlalu serat ya serat sih tapi bukan yang serat banget jadi karena si tentakel nya ini besar panjang ya tuh kan di jatuh kan dia punya beban sendiri gitu tuh set sebetulnya gitu aja sih masangnya gampang dan warna di tentakel sama di warna spiderman nya ini agak beda ya kuning nya kalau misalnya si kuning nya yang di tentakel ini kayak kuning lime tapi dia metallic kayak electric yellow gitu tapi untuk di tentakel nya dia ini warnanya gold jadi sebenernya tadi awalnya saya kira ini tentakel nya yellow jacket ya maksudnya end man mungkin akan lebih cocok warnanya ke dia cuma ini kuning nya kuning gold ya bukan kuning kuning kayak gini kuning petir kalau juga kuning nya sama mungkin lebih pas oke ini kalau 4 tentakel nya terus kalau misalnya lo pasang 3 copot aja nih yang bagian bawah copot terus pasang lagi aja satu karena udah kepasang nih pasangnya tapi di tengah jadi kan kalau iron spider modelnya dia ada yang 3 tentakel ada yang 4 tentakel 4 tentakel tuh kayak yang di infinity war ya kayak di infinity war dan end game versinya tom holland tapi kalau misalnya versi komik si iron spider punya 3 tentakel nah ya kan seperti saya bilang tuh agak berat kan ya si sendinya nih begitu denikin dia akan turun cuma kalau misalnya kita mosein ke agak ke atas dia akan lebih steady tapi kalau di sampingin tuh jadi gak semua si joinnya ini kuat untuk nahan beban dari si panjangnya tentakel jadi gitu aja sekarang kita coba lihat-lihat foto-fotonya ketika si spider-man ini kita pose-posein ya kita pakein tentakel nih sekeren apa sih ini etonnya selamat menikmati nah oke guys itu dia unboxing sama reviewnya si eton ini kalau menurut saya eton ini kreatif banget ya maksudnya kreatif gitu loh karena sebetulnya si armor ini si suit ini ya dia itu kalau pas digame ini dia gak pake tentakel gitu loh jadi sebetulnya justru awalnya keluar si eton ini saya kira si suit ini akan pake tentakel ya tapi ternyata enggak cuma karena dia lawannya dokokan mungkin dianggap gak seimbang kali ya kalau dia juga gak pake tentakel karena ini inspirasinya iron spider ya dan bikinan moldingnya ini bagus ya maksudnya ini unlicensed gitu ya ini third party dan ini bagus banget gitu kelemahannya ini sih ada beberapa ya kayak misalnya tadi yang udah saya kasih tau pas lagi kita nyoba kasoris kan kayak misalnya si joinnya itu gak terlalu kuat ya ada gak semua sih beberapa ya cuma ada satu atau dua yang ujungnya nih mungkin lubangnya kurang besar atau kurang kecil gitu jadi harus bikin si pergerakannya agak ngelus tapi sebenernya masih bisa kita akalin sendiri kalau mau terus kekurangan keduanya sama sih warna yang ada disininya goldnya itu goldnya terlalu terang ya beda sama kuning kuning petir nih kuning lime tapi dia metallic nih yang ada di badannya sweet ini jadi agak kurang matching tapi kalau dilihat dari jauh sih sebetulnya masuk-masuk aja ya cuma kalau dari deket kelihatan ini kuningnya beda ya minor banget sih sebenernya gitu-gitu aja dan bagusnya ya tadi seperti yang kalian lihat di foto kan si sweetnya ini bisa jadi posenya bisa jadi lebih atraktif lebih sangar kelihatan kalau misalnya si tentakal-tentakal ini tuh lebih apa ya bikin musuh jiper gitu kalau ngeliatnya wah gila backpacknya ini gede banget pasti spider-man-nya jago ya serunya gitu sih untungnya karena si spider-man-nya tadi kan di bagian belakangnya ada lubang untuk pasang stage egg jadi itu yang dimanfaatin sama Takara Tony untuk bikin aksesoris ini jadi mungkin aja di kedepannya spider-man-spider-man suite lainnya mungkin ada aksesoris tambahan yang dia buat kali ya bakal seru banget ya walaupun kotaknya cuma ya hitam gini aja tapi produknya recommended banget oke jadi gitu aja unboxing sama reviewnya add-on kali ini tulis di komen aja barangkali ada add-on-add-on third party dari seper-12 yang bisa kita review gitu kan barangkali kita belum punya atau udah punya kan bisa tinggal kita review tulis aja di bawah request-nya oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!